Halo teman-teman, jumpa lagi di channelku saat ini Bila dengan sebelumnya, aku yang membahas tentang sepatu saat ini Karena kondisi dunia persepatuan sedang tidak kondusif Karena wabah ini Jadi, sementara kita alihkan ke hobi yang lainnya Ini sebenarnya hobi lama, cuma lagi akhir-akhir ini lagi sering otak-atik lagi Jadi, saat ini aku mau nge-review soal karburator motor Saat ini di depan kita ada karburator motor Yang saat ini lagi rame diperbincangkan Karena ini karburator dengan harga yang relatif murah dibandingkan pesaing-pesaingnya Namun dengan kualitas yang baik Jadi, di sini ada Aku kemarin beli karbumerek CPO Seperti ini kotaknya Ini adalah karburator CPO tipe PE28 Atau tipe Kehin PE28 Jadi, CPO ini memproduksi beberapa ya Yang setahuku kemarin ada tiga macam PE28 PWK Yang ada powerjet sama PWK yang tanpa powerjet Nah, kenapa di sini saya memilih PE28? Karena karbu ini masih cukup reasonable buat dipakai untuk harian Kalau pakai yang PWK, PWK itu terkenal boros Walaupun katanya lebih menjabak-jabak tarikannya kalau dipakai Nah, langsung aja kita buka Kita mau unboxing Karbu CPO28 Apa yang kita dapat? Ini kotaknya emang nggak begitu rapi ya dari sananya Kemarin dikirim ya gitu Karbu ini di Kemarin aku beli dengan harga sekitar di angka 235-245 gitu lah Di sini yang kita dapat adalah Karet dudukan Dan ada selangnya cuma dua Selang hitam Ini selang pembuangan sama Selang becil atau selang angin gitu ya Terus ini ada karbunya Sama satu lagi Ini ada pilot jet cadangan Main jet cadangan Sama jarum cadangannya ya Kita mulai dari Ini deh manifoldnya ini Manifolnya ini kayaknya sih banyak teflon Ada kayak serat-serat benangnya gitu Paranya hijau Klamnya dua Segel ini Ini selang bensin Atau selang pembuangannya juga Ada dua Ada klipnya disini Buat ngunci Satu ujungnya Lancip Yang satu ujungnya Potong biasa Sebelumnya ini ada jarum Jarum skep Uts Ini ada jarum skep Sama pilot jet satu Main jet dua Main jetnya ini ukuran 130 Gede Satunya lagi ukuran 122 Jadi main jet sama pilot jet itu Nanti disesuaikan dengan kebutuhan Kalian Motornya seperti apa Settingannya seperti apa Selanjutnya disini ada Jarum skep Jarum skep ini Kodenya Gak ada kodenya sih ya Jarum skep tanpa kode Tapi dengan Settingan Jarumnya ada 5 1 2 3 4 5 Nah langsung sekarang ke karbunya Ini karbunya sekilas Warnanya hitam Emang yang seri Black gitu ya Tapi kayaknya PE Gak ada yang seri silver sih Kalau yang PWK ada seri black Ada yang seri silver Disini ada tulisannya Terasing Disini ada Disini ada checklist Checklist untuk Quality Control Yang pertama Checklistnya disini Satu Terus Disini dua Tiga Warnanya yang ini biru Gak iju Cara seluruhan Kalau lihat sekilas Ini produknya bagus sih Cukup rapi Cuman kalau dilihat baik lagi Lebih teliti lagi Disini ada kayak Catat-catat dikit Gores-gores dikit Cetakan sih Cetak Nih kayak gini-gini Bekas-bekas kayak gini Ini gak tuh dari sananya Emang begini Lanjut kita buka skepnya Oke ini pearl Ini pearl Per skep Wah ini Ini kencuran untuk pernya Ini skepnya kuningan ya teman-teman Hard chrome Bahannya gak gampang kegores Ada kodenya Ada kodenya 9FC Lalu kita mau cek untuk Carum skep bawaannya Nah ini ada kodenya nih Oke dilihat dulu kodenya C6ZG Ini kode bawaan untuk carum skep PE28 Merak CPO Selanjutnya disini kita mau membuka Isi dari Cardo ini Tapi sebelumnya kita lihat dulu nih Ini ada Modelnya super flow Dengan proses CNC yang halus Lubang-lubangnya cukup besar sih Terus ini pemutar anginnya dari Logam juga Bagian belakang Ini lubang-lubangnya Persisi Kanan-kiri Ini lubang angin Untuk Nyedot vakum Sama ini Ini lubang cuknya Langsung disini kita buka Oh iya ini pakenya bukan baut plus minus ya Tapi pakenya baut L Dan untuk PE28 Disini ada tulisannya PE28 Jadi bukan angka yang disini ya Disini angkanya 26 Banyak selaka pras Disini dibilangnya Ini diameternya Itu bukan Ini harusnya diukur Beneran Kodenya CPO7795MOS KPUP ini Bautnya cuma 2 Jadi kita cuma buka 2 Nah Isinya seperti ini Kita lihat kondisi mangkoknya Mangkoknya kondisinya Bagus Cetakannya halus Terus Terus disini ada karetnya Terus disini ada karetnya Karetnya ketinggalan disini Menurut beberapa review Karetnya ini gak awet Karetnya ini bakal gampang melar Jadi Kemarin Setelah beli karbu ini Langsung beli Repair ke cadangan Oke disini Sudah kita lihat Disini ada Pelampung Pelampung disini Ada jarumnya Ini bisa disetting Jadi Bisa disetting tingginya Karena dari logam Kita lihat ini Gak gitu lurus Jadi mungkin disetting lagi nanti Bukanya kalau PE28 itu gampang Lampungnya warna putih Ini jarumnya Bisa disetting Karena dari logam Selanjutnya kita mau lihat Pilot jet atau main jetnya Oke setelah dilonggarkan Disini kita melihat Main jetnya dulu Main jet bawaannya itu Ukuran 152 Wah gede banget nih Buat motor 2 atap mungkin 152 Main jetnya Bawaannya ukuran 42S 42S ukurannya Kebetulan nanti Kalau mau dipasang di motor Motorku ini ya Motorku Satria F Ini mungkin pakai pilot jet 38 Main jetnya sekitar 118 120S Jadi mungkin harus beli Main jet lagi ya Main jet bawaannya Tadi Paling kecil 122 Selanjutnya kita membuka Nozzlenya Nozzlenya itu Ada Ada 10 lubang ya Bawaan standartnya 10 lubang Nozzle ini bisa diganti Nanti pakai punya Pwk Jadi biar nanti Kalau misalnya mau aksel rasnya Lebih cepat Tapi lebih boros sih Nanti pakai punya pwk Diganti Nozzlenya sama Jarumnya sama Ini Dudukan jarumnya nanti Gitu Secara kualitas Bagus Lubang-lubangnya bagus Cukup presisi Tapi disini ada kelebihan dikit Kelebihan-kelebihan daging dikit Terus dihilangin dulu Presisi Lubang pilot jet main jetnya disini tadi juga bagus Bahannya juga bagus Sekilas Secara kualitas Ya ini bisa Jadi pilihan di angka Di harga Di bawah 300 ribu Sudah dapat karbu yang bagus Secara build quality ya Belum kita coba nanti kalau di motor Jadi Demikian teman-teman Sedikit Unboxing dari Karbu CPO Untuk nanti Pemasangan dan Seperti apa Rasanya pakai karbu ini Akan di update selanjutnya ya Terima kasih Bye bye